Nah, ketika kita bicara tentang keberhasilan solm Ramadan, maka bicara bahasan itu tentu di penghujung Ramadan atau setelah keluar di bulan Ramadan. Tidak mungkin kita membahas itu di awal Ramadan. Sama seperti kalau kita bicara sekolah, kita bicara kursus atau bicara program-program yang lain yang dilaksanakan, bicara keberhasilan di belakang. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa ada siswa yang baru masuk sekolah dikatakan berhasil, sementara prosesnya baru di awal dan mungkin bahkan belum sampai setengah perjalanan. Berbeda dengan kalau kita sudah menjalani sampai 26 hari dari 30 hari, kita sudah bisa bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan agar keberhasilan itu bisa kita raih. Apalagi kalau kita bicaranya tentang tanda-tanda. Nah, di penghujung Ramadan ada dua pilihan. ada yang jadi pemenang dan ada yang jadi pecundang. Semua kita pasti berharap bahwa kita termasuk pemenangnya. Kita termasuk yang berhasil. Nah, maka kalau kita melihat keberhasilan, keberhasilan yang diharapkan itu adalah keberhasilan paling tidak dalam tiga hal. Ibadah yang semakin rajin, semakin baik, semakin meningkat, bisa kuantitas, kualitas. Kemudian yang kedua, pengendalian diri. Dan yang tiga, semangat untuk berkorban. Kenapa kita pilihkan tiga poin ini? Karena ini yang kita lihat begitu kental nuansanya pada bulan Ramadan. Kenapa kita bicara pengendalian diri? Karena puasa itu menahan diri. Dan nanti kita akan tunjukkan bagaimana puasa dengan tiga levelnya. Kita tentu berharap puasa kita itu dari waktu ke waktu terus naik. Bukan cuma puasa dijalani sekedar sudah lengkap. Satu bulan penuh, tapi naik kelas. Jadi naik kelas dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Naik level. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian kenapa kita bicara tentang rajin ibadah? Karena memang di bulan Ramadan itu, kalau kita bicara aktivitas ibadah, dia menjadi terkondisikan untuk bisa dinikmati. dirasakan, dijalani, termasuk juga kuantitasnya bisa bertambah. Mungkin ada sebagian yang hari ini dapat postingan link dari beberapa tempat, misalnya dari Umat TV, kegiatan khatam Al-Quran di malam 27 Ramadhan ini sejak tadi siang sampai dengan rencananya jam 1 malam nanti. yang menyelenggarakan, Yesen Syih Ali Jabir, yang membacakan, saya lihat tadi siang, ada Syih Muhammad Jabir, adik dari Syih Ali Jabir. Membacakan dengan bacaan tartil yang model hadar, jadi dibaca dengan agak cepat, bahkan tergolong cepat mungkin bagi yang baru belajar dan baca Al-Quran, karena ditargetkan dan diharapkan bisa khatam. Nah, itu contoh ada peningkatan. Mau peningkatan kuantitas atau kualitas, tapi ada peningkatan. Nah, peningkatan itu pasti berpengaruh pada semangat, juga kemudian kalau itu bicara rajin, kita berharap nanti itu bisa terus kita bawa. Nah, kemudian, lalu jalannya bagaimana untuk sampai ke sana? Maka, ada beberapa yang bisa kita upayakan, kita lakukan. Paling tidak ada beberapa hal diantaranya, yang pertama, ayo jaga waktu yang tersisa secara maksimal. Ini masih ada sisa waktu di bulan Ramadan ini. Sekarang malam 27, besok malam 28, lusa malam 29, tulat malam 30. Jadi, masih ada waktu yang tersisa ini, mari kita maksimalkan. Imam Hasan al-Basri mengatakan begini, kalau bicara tentang ibadah. Sekarang ini di hadapan kita, ada sisa waktu yang harus kita optimalkan untuk ibadah. Dan, kata beliau, kalau kita menurun kualitas ibadah kita, atau bahkan na'udhu billah sampai melakukan ibadah yang buruk, yang jelek, maka kita akan dihisap. Kita akan dihisap. Atas apa? Atas ibadah yang kita kerjakan di masa lalu, yang sudah kita lewati beberapa hari ini. Kemudian, juga dihisap atas penurunan tadi. Tapi sebaliknya, ketika ada peningkatan, maka yang kita dapatkan adalah bahwa peningkatan itu mendatangkan pahala untuk ibadah yang kita kerjakan. Dan ibadah yang dilakukan di masa lalu dengan beberapa kekurangan, insya Allah bisa tertutupi dengan ibadah yang kita kerjakan yang ada peningkatan pada akhir-akhir ini. Jadi, kalau kita ingat dengan hadis, di potongan hadisnya bunyinya wu'at bi'isayyi atal hasanatatam huha. Jadi, kalau ibadah, kalau kita melakukan keburukan, maka kita tutupi dengan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menutupi keburukan di masa lalu. Oleh karena itu, kita perlu optimalkan. Yang kedua, pasang tekad untuk istiqomah. Dan itu biasanya menjadi tanda bahwa kita berhasil dengan soal Ramadan kita. Karena begini, tanda paling umum kalau kita bicara tentang diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan, adalah, apakah ada perubahan sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan? Apakah ada perubahan ketika kita sebelum Ramadan, baik itu di sholatnya, dan amal-amal sholaih lain, ibadah yang berhubungan antara kita dengan Allah SWT, atau ibadah yang berhubungan dengan sesama, apakah ada perubahan sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan? Kalau kita bisa istiqomah dengan apa yang sudah kita lakukan, maka ini menjadi salah satu, menjadi salah satu tanda bahwa kita termasuk seorang yang berhasil dengan soal Ramadan kita. Dan ini pekerjaan yang tidak ringan. Kita bisa merasakan di awal Ramadan, maaf bagi yang tidak terbiasa bangun malam, bangun sebelum jam 4 itu berat. Bangun jam 4 saja berat. Bahkan maaf, mungkin bagi sebagian bangun setengah 5 itu berat. Karena sudah terbiasa bangun setengah 6. Bahkan maaf, mungkin ada yang bangunnya setengah 7. Maka, apa yang sudah kita rawat, dan kita mulai sejak al-Romodon sampai dengan tadi subuh. Kita bangun sebelum subuh. Kalau kita di bulan Ramadan sekarang ini, kalau ada yang bangun jam 4 lewat 15 menit, kita akan mengatakan terlambat. Padahal belum subuh itu. Tentu bagi yang di Bandung, di Jogja, 4 lewat 15 belum subuh. Tetapi kita merasa itu terlambat. Karena ada agenda makan sahur. Itu bangun jam 4 lewat 15 menit. Kita merasa terlambat. Biasanya, apalagi ibu-ibu bangun sebelum itu, sebelum jam 4. Bahkan ada yang bangun sejak jam 3 dan seterusnya. Tapi bangun jam 4 tepat itu merasa terlambat. Kalau kita bisa istiqomah, perasaan itu, suasana itu kita bawa sampai dengan luar Ramadan, itu artinya kita punya tekat untuk bisa istiqomah. Masalah di luar Ramadan tidak semuanya puasa, iya. Tapi kan bisa mengerjakan yang lain. Kalau bangun, bisa istiqomah. Bangun, bisa sholat. Bangun, bisa zikir. Bangun, bisa baca Quran, bisa berdoa. Banyak amal yang bisa kita kerjakan di malam seperti itu. Bagi yang punya agenda program ingin menghatamkan hapalan Qur'annya, waktu sebelum subuh, termasuk waktu yang sangat baik untuk menghapal. Mau menambah hapalan, ini momentum yang sangat bagus. Lalu yang ketiga, mengkondisikan diri untuk terus taat dan jauh dari maksir. Selama bulan Ramadan, potensi kemaksiatan kita menjadi semakin kecil karena ketika bulan Ramadan, banyak aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Kita bisa maksiat. Dan bahkan sekarang ini kalau bicara maksiat, banyak kemaksiatan yang mudah dikerjakan. Tapi tidak kita lakukan. Kenapa itu? Karena memang salah satunya adalah ketaatan yang kita lakukan kegiatannya banyak. Sebelum subuh, kita melakukan ketaatan. Baik dengan bangun, kemudian makan sahur, dan aktivitas lainnya. Sampai dengan sholat subuh, kemudian bakdah subuh adalah kegiatan berikutnya. Sehingga tubuh ini letih karena melakukan ketaatan. Dan kita patut bersyukur kalau seandainya tubuh kita ini letih karena ketaatan. Capek. Tapi capeknya karena taat. Bukan capek karena maksiat. Bukan capek karena dosa. Bukan capek karena melakukan kemungkaran. Maka bersyukurlah, termasuk bentuk ini motivasi untuk semua. Kalau malam ini, malam 27 ini kita isi dengan ketaatan sampai akhirnya kita terkantukkan. Baca Quran sampai capek. Sholat sampai capek. Berdoa sampai capek. Dan tubuh kita merasakan capek. Letih. Tapi letihnya karena melakukan ketaatan. Letih karena melakukan ketaatan. Kita patut bersyukur. Kalau letihnya karena itu. Kemudian yang keempat, selalu bersama dengan orang soleh. Ini termasuk yang bagus dan baik untuk kita biasakan kalau kita bisa membiasakan untuk bersama orang-orang yang baik dalam ketaatan. Sehingga kita tidak punya peluang atau peluang tidak punya peluang maksiat atau peluang maksiat itu menjadi semakin sempit. Semakin kecil. Hanya peluangnya semakin kecil karena kesempatan berkumpul dengan orang-orang yang selain orang soleh semakin sedikit. Kita bisa bayangkan kalau kita ini punya grup grup WA yang ada di situ isinya tausia, nasehat, informasi, kajian, termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fasta Bikul Khairat. Misalnya ada satu yang bercerita Alhamdulillah tetangga kita sudah menyelesaikan tilawah Kur'annya dan sudah sampai dua kali. Kita yang belum merasa tertantang. Kita yang belum merasa kita ini masih jauh. Jadi termotivasi. Kalaupun kita berada pada level masih di bawah atau jauh di bawah itu kita tetap punya peluang untuk menjadi orang baik karena bersama orang-orang. Salah satu nasihat para ulama. Pada ayat tersebut Allah nyatakan wasbir nafsaka. Sabarlah, sabarkanlah jiwamu, sabarkanlah dirimu. Bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, senantiasa beribadah terhadap roh mereka, berdoa, beribadah kepada roh mereka. Berdoa, beribadah di waktu pagi maupun petang. Pagi, siang, sore, malam. Naukan ibadah. Terus muncul pertanyaan. Kok ayatnya isinya ajakan untuk bersabar? Ternyata salah satu alasannya yang dijelaskan oleh beberapa ulama adalah bahwa melakukan ketaatan itu kalau tidak punya teman kita berpotensi mengalami yang namanya futur. Tulisannya dalam bahasa Arab fa, ta, waw, roh. Kalau tulisan latinnya f-u-t-u-r. Futur. Kita mungkin tidak kuat. Sekarang lagi semangat, tapi kemudian setelah itu menurun, menurun. Kondisi itu untuk bisa terjaga bagaimana caranya. Caranya coba kumpul dengan orang-orang baik. Kumpul dengan orang soleh. sehingga kita merasa bahwa ketaatan yang kita lakukan, kesolehan yang ada pada diri kita dengan porsi yang mungkin belum terlalu banyak, itu sudah bisa memotivasi kita ketika kita membaca atau kita bersama orang-orang soleh yang ternyata lebih banyak ramah solehnya dari kita. di awal Ramadan tahun ini saya membaca publikasi dari salah seorang ustadz. Ada salah seorang santri yang sudah selesai hapalan Quran 30 juznya, kemudian mengulang hapalannya yang diistilahkan dengan tasmi' yang luar biasa adalah dalam waktu 34 hari bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 40 kali. 34 hari hatam Quran-nya 40 kali. Artinya dalam sehari lebih dari 30 juz. Kalau kita membaca yang seperti itu, kita akan termotivasi. Kita akan semangat. Karena yang dibaca orang seperti itu. Atau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang baik yang ceritanya tentang itu. Cerita tentang kesolehan, cerita tentang kebaikan, cerita tentang kesibukan-kesibukan dalam ketaatan. Maka hal itu memotivasi kita. Beda halnya dengan kalau kita bercerita yang kita ceritakan atau kumpul dengan orang-orang yang dibicarakan, yang diceritakan. orientasi yang berbeda. Berasifat duniawi, tidak bicara sedikit pun tentang ketaatan atau ibadah, maka kita akan merasa bahwa kita ini tertinggal di ruang-ruang tersebut. Bahkan narasinya pun berbeda. Ketika melihat ada orang diberikan titipan harta yang melimpah. orang berlomba. Berlomba untuk mengejar. Tetapi di waktu yang sama ada orang-orang yang tidak silau melihat hal seperti itu. Karena perjalanan kehidupan dunia yang sementara dan harus mengumpulkan bekas sebanyak-banyaknya untuk kehidupan berikutnya. Kemudian yang kelima jalannya adalah banyak berdoa. kalau tanya doanya apa yang paling gampang doa pakai bahasa Indonesia saja. Doa yang mudah diucapkan, mudah dipahami, mudah dilafatkan, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita bisa berdoa dengan bahasa yang sangat personal. Karena asalnya doa itu kalau bicara doa doa isinya permohonan kita bisa minta. Sesuai dengan kebutuhan kita. Minta apa saja. Dan boleh dengan bahasa yang bisa dibilang mungkin sangat sederhana. Sangat sederhana, bahasanya tidak canggih, kalimatnya tidak tersusun dengan rapih, tetapi isinya berangkat dari permohonan, kebutuhan, dan rasa fakirnya kepada Allah SWT. Dan itu menjadi mudah. Berapa banyak orang yang berdoa, kalimatnya sederhana sekali. Tidak bersajak saja, tidak terlihat indah, tapi keluar dari dalam hati. Dan Allah kabulkan. Sama juga dengan Ramadan kita. Tetapi kalau kita lihat, isinya apa doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT? Di antaranya, kalau di malam 27 seperti ini, kita berdoa seperti yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau saya berada di malam yang malam tersebut diharapkan menjadi Laylatul Qadar, maka apa yang saya baca? Diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Dan ini bisa kita baca sebanyak-banyaknya. Termasuk sekarang ini. Sambil kita punya waktu luar, kita baca Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Kalau kita setelah membaca Al-Quran, mata terasa letih atau mulai ngantuk, kita istirahat sebentar matanya, kita menjamkan mata, tapi nggak punya hafalan. Terus apa yang kita baca? Ya sudah, baca Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Dan itu bisa dibaca sebanyak-banyak. Kalau sudah bicara doa, nanti tentu akan ada balasan yang Allah sediakan dengan tiga bentuknya semuanya kebaikan. kemudian isi doa yang lain apa? Di antara isi doa yang lain adalah kita minta kepada Allah supaya apa yang sudah kita kerjakan selama 26 hari dan sekarang masuk malam 27 kita minta kepada Allah supaya Allah kabulkan. Allah terima. Allah terima hamal yang sudah kita kerjakan. Kalau doa, Allah kabulkan. Puasa, Allah terima. sholat yang tadi sudah kita kerjakan, sholat tarawih, sholat isyak, sholat kobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnah, dan seterusnya. Kita minta pada Allah mudah-mudahan itu semua diterima. Lalu isi doa yang lain apa? Kita minta kepada Allah diberikan kesempatan untuk menyempurnakan Ramadan sampai dengan akhir. sampai dengan akhir Ramadan. Nah, ini jalannya. Kemudian, kita coba pindah ke berikutnya. Kita coba introspeksi dengan dulu ketika kita menyambut Ramadan. Di awal, karena kita sekarang bicara di penghujung, dulu ketika kita sebelum masuk bulan Ramadan, mungkin sebagian kita mendapatkan ulasan singkat tentang beberapa poin ini. Perbanyak berdoa kepada Allah bisa masuk ke bulan Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan diterima. Nah, itu kemudian kita coba evaluasi. Lalu kemudian bersihkan diri, bersihkan jiwa, persiapkan mental kita menyebut bulan Ramadan, pelajari beberapa tuntunan, bikin program. Nah, termasuk programnya sudah bisa lihat apakah malam ini kita juga punya program. Kalau bisa, apalagi besok hari Ahad, dan bagi yang biasa ngantor, kan besok libur. Kalau bisa mengalihkan sebagian besar tidur kita pindah ke besok, mengalihkan tidur yang malam ini, mungkin tidak bisa semuanya, tapi kita alihkan sebagian pindahkan ke besok. Maka, ini lebih baik. Karena apa? Yang namanya malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu nilainya luar biasa. Dan momentumnya sangat disayangkan kalau dilewatkan begitu saja. Maka, manfaatkan sebaik-baiknya dengan mengisi malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik yang kita bisa lakukan. Kemudian, tadi kita bicara tentang pengendalian diri, lalu kita masih ingat, ketika bicara puasa, puasa itu menahan. Tapi, bukan cuma sekedar definisi puasa, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkannya, sejak terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari. bukan cuma itu. Tapi, kita juga ingin keutamaan puasa yang ada itu kita dapatkan semuanya. Kita dapatkan keutamaannya semuanya. Tidak hanya satu atau dua. Kita dapatkan ampunan. itu kita kuatkan tekat dalam diri. Kita ingin dapatkan ampunannya. Kapan? Salah satunya kita harapkan malam ini. Ada waktu mustajab. Gunakan. Puasa itu hubungan yang erat antara hamba dengan Rab. Kita manfaatkan. kalau rukun puasa itu cuma dua niat dan tidak melakukan pembatalkan puasa yang jika dilanggar maka puasanya batal, itu puasa pada level puasa umum. tetapi kita ingin kalau meraih keberhasilan puasa berhasilan solm Ramadan dari sekian banyak hikmah puasa ini apakah kita bisa meraihnya? Misalnya kalau kita puasa kan kita belajar kejujuran melatih kejujuran. bukti melatih kejujurannya apa? Kalau kita puasa kita tidak berbuka meskipun tidak ada yang melihat. Kalau kita sudah dewasa tentu kalau mau sekedar sembunyi tidak terlihat oleh orang lalu diam-diam minum diam-diam makan sangat gampang kalau mau melakukan itu dan itu tidak kita lakukan. Sama sekali tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita yakin Allah S.W.T. mengawasi kita. Jadi kita jujur itu bukan karena dilihat orang. Tapi karena Allah S.W.T. Kita jujur itu karena memang Allah mencariatkan jujur. Allah merintahkan jujur. Bahkan Allah merintahkan kita bersama orang-orang yang jujur. Wukunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama kafilah bersama kelompok bersama rombongan bersama sof orang-orang yang jujur. Di barisannya orang yang jujur. Berhadapan dengan orang-orang yang tidak jujur. Kita belajar dan kita berlatih. Kita bisa pura-pura pura-pura misalnya sambil wudu sambil berkumur minum air tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena bagi kita bukan hubungan antara kita dengan manusia. Kalau cuma dengan manusia gampang sekali. Hanya gampang atasinya. Sembunyi tidak terlihat lalu diam-diam melakukan kejahatan itu bisa. Tapi karena kita ini hamba Allah hubungan kita dengan Allah SWT maka masalahnya bukan dilihat oleh manusia. Bahkan seandainya kamera CCTV dipasang dimanapun kita masih bisa melihat celah yang tidak terawasi oleh kamera CCTV. Kalau semua sekedar kamera CCTV. Ini hikmah yang ingin kita bawa sehingga kita termasuk orang-orang yang meraih keberhasilan dengan sobram Ramadan kita. Lalu yang lain apa? Kita ingin melatih kesabaran. Selama berpuasa kita berlatih salah satu yang kita latih adalah kesabaran. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Yang di luar Ramadan, di luar puasa, semua itu bukan cuma boleh. Bahkan dia menjadi kebutuhan. Misalnya makan. Makan, minum, kebutuhan. Dan tidak mungkin orang tidak makan, tidak mungkin orang tidak minum. Orang harus makan. Bahkan kalau orang sampai sakit gara-gara tidak makan, dia bisa termasuk kategori orang yang berdosa. Karena melalaikan hak tubuh. Harusnya diberi hak makan, tapi tidak diberi makan. Tapi kita bisa bersabar. Kalau yang seperti itu saja bisa, yang menjadi kebutuhan saja bisa, apalagi melatih untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Betul lebih bisa lagi. Bayangkan, makan nasi, sayur, kruko, gorengan, dan seterusnya. Kalau kita di Jawa Barat, biasanya ada ungkapan di sebagian jamaah masjid, ketika kita ajak ayo berbuka, diawali dengan makan kurma, itu termasuk salah itu sunnah nabi. Sebagian masyarakat di Jawa Barat, kurma itu sunnah, tapi kalau gorengan wajib. Kita bisa bersabar tidak makan makanan tersebut. Sampai kapan? Sampai maghrib. Kita punya kesukaan makanan tertentu, minuman tertentu, tidak kita konsumsi. Tapi begitu waktunya boleh makan dan minum, maka kita bisa menyantai. Ini yang mubah saja, bahkan yang kita sukai, bahkan bukan cuma dibolehkan, diperintahkan untuk mengkonsumsinya supaya jangan sampai memberikan madorat terhadap diri, bisa kita tahan. Apalagi yang diharamkan. Makan yang mubah saja kita bisa tahan, apalagi makanan haram. Lebih bisa untuk kita hindari. Dan makanan haram dalam agama kita jumlahnya tidak banyak. Silahkan cari di Quran, cari di hadis, jumlah makanan haram. Tidak banyak. B1, B2, B1 itu anjing, B2 babi, sekarang lagi sedikit menghangat isu tentang makanan ini. Tetapi semua itu kalau yang mubah saja bisa kita tinggalkan, apalagi jelas-jelas haram. Artinya lebih bisa lagi. kemudian yang ketiga kita melatih zuhud. Melatih untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang dalam syariat ini sebetulnya hal itu bisa jadi mubah. Tapi kita hindari. Apalagi kalau yang dimakruhkan dan diharamkan. Orang yang zuhud itu setelah meninggalkan yang haram berpindah meninggalkan yang dimakruhkan. Lalu berpindah lagi pada meninggalkan hal-hal yang mubah yang kira-kira tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang mubah yang kira-kira menghabiskan waktu. Meninggalkan hal-hal yang mubah yang bisa mengalihkan kita dari mendapatkan pahala yang besar. karena gini salah satu godaannya setan kepada manusia kalau tingkat keimanannya sudah tinggi maka godaannya adalah disibukkan dengan hal yang mubah. Sebagian ulama menyebutkan begini setan itu menggoda manusia dalam beberapa tahap. Level 1 mengajak orang melakukan kekufuran dan kemurtadan. Kesirikan kufur sampai kemurtan. Kalau selamat digoda yang kedua digoda untuk melakukan bid'ah. Kalau selamat lagi digoda yang ketiga melakukan dosa besar. Kalau masih selamat dan bisa lolos dari godaan melakukan perbuatan dosa besar digoda melakukan dosa kecil. Kalau masih juga lolos digoda yang berikutnya disibukkan dengan hal-hal yang mubah sehingga tidak mendapatkan hal-hal yang disunahkan atau disibukkan dengan hal-hal yang mubah yang manfaat dan maslahatnya kecil. Misalnya gini, kita ngobrol boleh kan? Oh boleh. Tapi akhirnya ngobrol kita yang banyak itu kita kehilangan kesempatan dapat pahala yang besar. Maka kalau boleh memberikan saran malam ini mohon bisa dikurangi ngobrolnya. Malam ini untuk sementara mengurangi aktivitas berkomunikasi lewat media sosial. Insya Allah dampaknya kecil kalau kita cuma bersabar sampai besok subuh. Ini yang bersabar sebenarnya. Kalau ada yang sangat darurat ya harus kita segerakan. Ada keluarga sakit segerakan. Ini nggak bisa ditunda. Tapi kalau obrolan yang masih bisa ditunda besok pagi besok aja. Sebab ini sayang malam 27 Ramadan harganya mahalnya luar biasa. Ini berlangsung hanya sekali dalam setahun. Mahalnya luar biasa. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian hikmah yang keempat kita jadi belajar menyayangi fakir miskin kita merasakan ternyata lapar juga ya lumayan ya berat. dan ada yang laparnya lebih lama dari kita. Sebagian kita lapar tapi sudah jelas sebelum asar itu sudah tahu menunya yang mau dikonsumsi apa. Itu sudah jelas. Bahkan ada yang sudah jelas daftar menunya baik itu makanan maupun minumannya. Sementara fakir miskin ada yang sampai dengan menjelang buka puasa nggak tahu apa yang mau dimakan. Beberapa tahun yang lalu ya mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Saya belum tahu datanya. Tetapi beberapa tahun yang lalu ada pertanyaan ditujukan kepada seorang mufti di Saudi. Pertanyaannya diajukan oleh seseorang dari Somalia. Pertanyaannya adalah Sheikh Bolehkah kami ini berbuka puasa dan berbuka puasanya hanya cuma dengan berniat. Berniat berbuka puasa. Karena tidak ada yang bisa kami makan dan tidak ada yang bisa kami minum. Jadi nggak ada yang mau dijagikan bahan untuk berbuka. Betul-betul karena kondisi sangat miskin. Jadi nggak ada. Jadi boleh nggak kami ini berbukanya pada saat adhan berkumandang apa yang dilakukan ya berniat saja. Saya berniat berbuka puasa sekarang. Tapi nggak ada makanan. Kalau kita kan jelas. Dan saya nggak tahu ya Bapak-Ibu sekalian apa ada diantara Bapak-Ibu sekalian ada yang di Ramadan tahun ini sampai dengan tadi puasa ke hari 26 ini pada hari ke-26 misalnya atau pada hari sehingga atau hari keberapa apa ada yang sampai tidak tidak punya yang bisa dikonsumsi. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kalau tertunda bisa. Misalnya saya masih dalam perjalanan belum sampai rumah tapi di rumah sudah menanti opor kemudian soto bakso kemudian kolak dan seterusnya berikut gorengan nah ini sudah jelas kita bukan bicara yang seperti tapi kita bicara tentang orang yang kondisinya sekarang ini betul-betul tidak punya yang bisa dikonsumsi. Kita bisa membayangkan fakir miskin yang betul-betul fakir dan miskin yang betul-betul tidak punya apa-apa. Nggak ada yang bisa dikonsumsi. Apa jawaban mufti tadi? Beliau menjawab dengan tangisan. Beliau menjawab dengan tangisan dan beliau nggak menjawab. Dan beliau cuma mengatakan Ya Allah mampuni kami yang kurang peduli dengan fakir miskin. Kami tidak tahu ada saudara-saudara kami yang kelaparan. Langsung setelah itu beliau mencoba mengumpulkan yang bisa dikumpulkan untuk mengirimkan pada penanya. Pertanyaan itu jelas nggak perlu dijawab dengan boleh, tidak boleh. Bukan itu. Bukan persoalannya bukan persoalan fikir semua. Tapi persoalannya adalah ini terus apa yang kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Sudah jelas kondisinya nggak ada yang bisa dimakan. Nah kemudian yang terakhir ada hikmah dari puasalah manfaat dari sisi kesehatan. Biasanya ini dikaji oleh teman-teman yang basicnya di ilmu kesehatan. Dokter dan para praktisi di bidang kesehatan. menjelaskan bagaimana manfaat puasa dari sisi kesehatan. Nah ada bagian akhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini bahwa kalau kita berpuasa kita ingin keberhasilan puasa kita juga berkaitan dengan kualitas. Jadi naik kelas. Tingkatan orang berpuasa yang saya sebutkan ini saya ambilkan dari Ihya'ulun middinnya al-Fazali dan muhtasar min hajil qasidinnya imam imnu kudamah al-maqdis. Ada namanya sawmul umum puasa di level umum menahan syahwat perut dan kemaluan tidak makan tidak minum tidak melakukan hubungan suam istri dari sejak subuh sampai dengan maghrib tidak melakukan pembatal puasa. Itu puasa di level umum. Kalau kita sudah berhasil itu ayo naik kelas. Naik ke puasa khusus. Menahan semua organ tubuh dari berbagai dosa. Mata ayo kita puasakan mata. Telinga dan beberapa organ tubuh lainnya. Kita bisa lihat di sini mata gudul basur mendukkan pandangan lisan tidak membicarakan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Yang intinya adalah ayo kita puasakan semua organ tubuh dari hal-hal yang diharamkan. Bisa jadi kita tidak makan nasi, roti, sayur, lauk-pauk, minum, dan seterusnya. tapi ada yang makan bangkai saudaranya. Dengan cara apa? Membicarakan aib saudaranya. Membicarakan aib saudaranya. Nah, ini termasuk makan bangkai saudaranya. Ini berarti kalau bicara level puasa, dia level puasanya di level umum, belum level khusus. Betul. Tidak makan nasi, tidak makan laut, tidak makan telur, sayur, dan yang lainnya. Tetapi makan bangkai saudaranya. Membicarakan aib saudaranya. Ini puasa khusus. Nah, kalau ini sudah bisa, Insya Allah nanti naik kelas. Mudah-mudahan tahun depan kita mulai naik kelas mengagendakan, kita bisa naik kelas ke puasa khusus khusus. Khusus khusus ini kira-kira puasa VVIP. Puasa yang semakin spesifik, semakin khusus, yaitu menahan hati dari keinginan yang hina. Orientasi hidupnya bukan lagi mengejar yang sifatnya hina. mengejar sesuatu yang sifatnya hanya sesaat. Ngejar cuma popularitas, pangkat, jabatan, kayaan, tapi tidak ada orientasi akhir. Kemudian menahan pikiran yang menjauhkan dari Allah S.W.T. Pikiran-pikiran yang menjauhkan kita dari Allah S.W.T. dan menahan diri dari semua yang ditujukan kepada selain Allah S.W.T. Nah, ini yang kita harapkan bisa kita wujudkan pada puasa-puasa kita di masa yang kandangan. Paling tidak kita coba mulai tahun ini dengan sisa waktu yang tersedia. Ayo kita mulai naik ke level puasa khusus. Menahan semua organ tubuh dari berbagai dosa dan maksih. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu'alam wassalamu'ala Nabi Muhammad wa'ala ahli'i wa sahbihi ajma'in.